Hai semua selamat datang di segmen trading crypto pemula jadi video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya jadi di video kemarin aku bikin tentang konsep-konsep dalam analisa teknikal jadi di video kali ini kita akan coba praktek dan kita perlu sebuah tools yaitu aplikasi dari tradingview teman-teman bisa mendownload aplikasinya di playstore atau di appstore teman-teman yang pakai pc atau laptop juga bisa cek di tradingview.com buat kamu yang ketinggalan video tentang konsep-konsep dalam analisa teknikal itu silahkan cek link di kolom deskripsi ya jadi aku pastikan supaya kalian bisa lebih memahaminya dengan cara menonton video yang kemarin dulu jadi supaya nyambung jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu oke biar gak lama langsung aja kita masuk ke aplikasi tradingview nya disini adalah aplikasi dari tradingview kita akan buat watchlist dulu untuk pertama jadi klik yang watchlist kemudian kalian bisa klik yang plus ini untuk menambahkan watchlist setelah itu silahkan untuk masukkan nama watchlist kalian setelah itu create kemudian tambahkan simbol ataupun coin apa yang kalian mau analisa jadi contohnya aku mau menganalisa bitcoin usdt btc usdt jadi di bagian kanan ini sudah ada nama exchange nya aku pakai yang binance teman-teman bisa sesuaikan sendiri nah kalau kalian mau mencari coin-coin untuk dianalisa itu kalian bisa cek di coinmarketcaps.com disana ada coin-coin yang punya marketcaps besar yang cenderung aman untuk para pemula atau kalau kalian mau untuk mencari coin-coin yang lagi ada event silahkan kunjungi coinmarketcal.com disini aku tambahkan 2 watchlist aja sekarang kita masuk ke chart dari bitcoin oke ini adalah chart dari bitcoin ya teman-teman untuk melakukan analisa itu kalian bisa perbesar time frame nya dulu kalian bisa pakai yang week atau yang day atau daily disini aku pakai yang day atau daily jadi di menu bagian kanan ini adalah untuk mengatur harganya terus menu yang bagian bawah ini adalah untuk mengatur waktunya oke di menu bagian kiri itu adalah menu untuk menggambar garis-garis dan lain sebagainya dan menu yang atas itu untuk melihat view nya oke kalau sudah kita coba langsung untuk membuat analisa pertama kita jadi silahkan diperkecil dulu supaya kita bisa melihat trend pasarnya seperti apa jadi kita cuma trading di pasar yang trendnya lagi naik jadi hindari trend-trend lagi turun jadi kita bisa atur untuk ini jadi line jadi supaya lebih mudah untuk para pemula jadi candlesticknya kita ganti menjadi line nah kalau sudah bentuk line gini jadi teman-teman lebih gampang untuk menentukan titik pantul support dan resistance sekarang kita gambar untuk titik pantulnya atau titik trend line nya jadi kita perkecil lagi kemudian kita hubungkan nih di titik-titik mana sebuah pergerakan itu sering terjadi pantulan jadi disini penting untuk kecakapan teman-teman dalam melihat pergerakan ya jadi kita cari di titik mana pantulan itu sering terjadi maka disana kita bisa gambar untuk trend line nya nah contohnya adalah ini ya jadi setiap pergerakan bitcoin itu menyentuh trend line itu dia dipantulkan naik lagi oke trendnya sudah uptrend dalam jangka waktu panjang kemudian kita bisa perkecil sekarang untuk time frame nya jadi kita sudah dapat gambaran umumnya ingat yang tadi adalah hanya trading di pasar yang trend line nya naik jadi hindari sekali trend line trendnya turun ataupun sideways kalau kalian masih pemula jadi disini kita pakai yang time frame 4 jam sekarang ini nah setelah itu apa yang harus kita lakukan yaitu mencari support dan resistance nah silahkan teman-teman gambar untuk garis support nya jadi support itu adalah lantainya jadi kita cari di titik-titik mana pergerakan itu ditolak untuk turun lebih dalam lagi jadi disini contohnya disini di area ini pergerakan sudah tidak mau turun bahkan cenderung dipantulkan naik oke ini adalah areanya untuk area support nya kemudian kita buat untuk area resisten atau area langit-langit nya oke yang ini dia terus kita tinggal bikin aja areanya seperti yang tadi ya jadi pembuatan support dan resisten ini penting supaya kita tahu kalau sebuah pergerakan itu menembus dari support berarti pergerakan itu sudah downtrend teman-teman jadi disini kita lihat kalau bitcoin masih berada di atas support bahkan sudah mendekati resisten nya jadi kita bisa untuk membatasi kalau sudah menyentuh resisten kita bisa jual di resisten oke ini adalah pergerakan bitcoin nah kalau sudah kita buat support dan resisten langkah selanjutnya kita buat garis trendline lagi nah kalau tadi adalah trendline yang besar tuh untuk jangka waktu yang panjang sekarang kita buat trendline untuk jangka waktu yang lebih sempit sehingga kita lebih mudah dalam menentukan harga jual dan beli nah disini perlu lagi untuk kecakapan kalian dalam melihat di titik-titik mana terjadi pantulan nah seperti ini contohnya di titik ini ada pantulan dua kali sehingga kita bisa buatkan trendline nya teman-teman kalau mau ganti warna bisa ganti warna biar lebih gampang disini aku pakai warna merah oke langsung aja kalau sudah langsung kita buat trendline lagi di bagian atasnya jadi supaya mempermudah kita dalam melakukan analisa jadi di trendline atas ini juga sering terjadi pantulan oke kita bisa tarik supaya lebih baik oke kalau sudah seperti ini kita sudah tahu kalau arah dari bitcoin itu adalah naik ya jadi kalau kita sudah tahu arah kita bisa menentukan tindakan kita selanjutnya di pasar sehingga kita nggak cepat panik nah kalau sudah pergerakannya itu melewati dari trendline ini berarti kita bisa segera jual atau cut loss supaya tidak dibawa turun lebih dalam lagi nah kalau sudah kalian bisa ganti warna lagi biar lebih gampang jadi supportnya ini adalah yang garis yang warna merah dan yang resistant adalah garis yang warna kuning kalau untuk trendline nya oke kalau teman-teman setelah selesai menggambar kalian bisa klik yang aku kotakin ini ya jadi kita klik yang cross supaya dia tidak terus-terusan menggambar oke kalau sudah selanjutnya kita lihat nih sudah dekat nih bitcoin saat ini lagi turun jadi dia menuju garis trendline warna merah oke kita bisa lihat pergerakannya dan kita bisa memprediksi atau menentukan tindakan kita selanjutnya nah kalau sudah itu teman-teman bisa bikin lagi untuk garis support dan resistant nah kalau tadi kita pakai yang area sekarang kita pakai yang garis aja yang gampang jadi klik yang horizontal line ini ya jadi kita tinggal klik aja sangat gampang sih bikinnya nah setelah keadaan selesai menggambar itu kalian bisa ganti warnanya bebas supaya lebih mudah buat kalian kalau kalian sudah klik yang cross ini nah jadi kita bisa mengatur view nya jadi kalau kita tidak klik yang itu maka akan terus-terusan dia menggambar kita bikin lagi garis support resistant jadi disini kita bisa lihat ada garis ada titik pantul sehingga kita bisa bikin garis resistant ataupun support disana oke jadi bitcoin lagi ditahan ya di area ini di area 48.000 kemudian kalau sudah menemukan view nya yang baik bisa kalian perkecil lagi time frame nya dari 4 jam jadi 1 jam oke sehingga semakin kecil time frame nya semakin detail kita bisa melakukan analisa nah sekarang kita bisa untuk melihat lagi ataupun kalau kalian mau membeli itu kalian bisa beli di garis support nya yang aku juga nanti dengan warna biru ini ya jadi kita bisa jual kalau dia di resistant nah teman-teman ini kembali lagi kepada trading plan kalian setiap orang berbeda-beda dan setiap orang gak selalu trading nya itu jangka panjang bisa aja ada yang scalping atau jangka pendek jadi teman-teman kalau sudah bisa gambar garis support dan resistant itu dikembalikan lagi menjadi candlestick jadi jangan terus-terusan pakai line karena line itu sangat sulit memprediksi atau melihat psikologi dari market jadi idealnya kita memang kembalikan lagi menggunakan candlestick oke disini kita perbesar coba oke kita perbesar jadi bitcoin itu ditahan di harga 50 ribu jadi disini kita bisa bikin support lagi karena ada pantulan disana oke kalau sudah seperti ini kita akan semakin jelas lagi dalam melakukan analisa nah setelah itu kalian bisa perkecil lagi time frame nya menjadi 15 menit atau 5 menit terserah kalian sesuaikan lagi sama trading plan kalian nah kalau kalian bingung untuk mengatur time frame aku akan bikin juga videonya bagaimana kita bisa memanfaatkan time frame supaya kalian yang trading itu lebih mudah dan juga mengetahui trading plan kalian yang sesuai dengan dengan diri kalian sendiri jadi ini adalah aku paling sukanya pakai yang time frame 1 jam karena menurutku lebih cocok untuk aku dan juga lebih mudah untuk aku analisa pergerakannya oke disini kita bisa perkecil lagi teman-teman kalau melihat video ini itu kalian silahkan untuk download ya trading view nanti kita bisa diskusi di grup telegram teman-teman gak usah khawatir kalau kalian masih belajar semua orang juga pernah mengalami posisi seperti kalian yang penting kalian mau belajar dan aku akan siap bantu buat kalian yang memang benar-benar mau belajar oke seperti biasa ini kita yang penting kita paham dimana kita harus beli dimana kita harus jual ketika pergerakan sudah berada di support itu bisa kita beli kalau sudah terkonfirmasi akan naik jadi biasanya akan ada kondisi-kondisi dimana pergerakan itu sudah gak mau turun lagi atau yang beli sudah lebih banyak lagi teman-teman untuk menentukan itu lebih mudah kalian bisa tambahkan indikator ya jadi supaya kalian tahu apakah harganya sudah bisa dibeli atau belum silahkan gunakan contohnya adalah kalian bisa masukkan volume ketik saja volume di menu indikator kemudian kalian bisa tambahkan bintang biar lebih gampang untuk mencari nah di menu bawah ini adalah volumenya kalau volumenya merah yang panjang itu berarti banyak orang yang jualan kalau volumenya hijau berarti banyak yang beli semakin panjang volumenya semakin besar volume tersebut di periode tersebut kemudian kalian juga bisa pakai MACD langsung aja di klik kemudian kalau kalian juga suka pakai stok hastik aku suka pakai stok hastik dan juga MACD karena menurutku lebih gampang pakai itu kalian juga bisa tambahkan dan tambahkan bintang juga nah kemudian akan muncul di menu bawah ini ya jadi disini kita bisa dibantu untuk memprediksi pergerakan harga setelah kita mengaktifkan indikator tersebut untuk penggunaannya aku juga sudah pernah bahas di video yang ini jadi kalian bisa cek lagi di channel ini kemudian kita bisa perbesar kalau kita misalkan ingin melihat view yang lebih luas kalau mungkin kita terganggu silakan kalian bisa close aja jadi keluarkan saja kalau kalian tidak bisa menggunakan indikator tersebut biar gak terlalu rame kemudian oke kalau pergerakannya seperti ini kita bisa menunggu kapan bitcoin itu akan mantul jadi ketika dia sudah mantul kita bisa open posisi buy jadi yang paling gampang adalah pakai stokastik sih teman-teman kalau stokastiknya ada di line bawah ini itu kita bisa pasang open posisi buy dan ketika dia sudah berada di atas itu kita bisa sell jadi stokastik ini menurutku sangat membantu sih buat kita para pemula oke mungkin sekian aja video pengenalan untuk analisa teknikal jadi sebenarnya analisa teknikal itu sesimpel itu teman-teman kalian yang masih pemula itu gak perlu takut gak perlu khawatir karena yang namanya kita belajar kan ya masih wajar kita mengalami kesalahan dalam melakukan analisa yang penting sih kita mau belajar jadi ingat dalam menentukan harga beli dan jual itu kita beli di garis support atau di area support atau di area lantainya dan kita jual waktu dia naik di area resisten atau area langit-langitnya buat kalian yang mau lebih mendalami analisa teknikal itu kalian silahkan cek juga video aku yang ini karena di video ini ada 4 topik pembahasan yang sangat penting yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat candlestick bagaimana lebih mengerti lagi apa fungsi dari candlestick dan bentuk-bentuknya juga kemudian ada membuat support dan resisten yang seperti kita bahas di video kali ini tapi di video yang itu mungkin lebih bisa diterima ketika kalian sudah menonton video ini kemudian juga di video ketiga itu bagaimana kita menggunakan analisa moving average dan juga MACD sehingga lebih mudah dalam menentukan support, resisten jual, dan beli dan kemudian yang terakhir kita juga coba untuk membuat bagaimana kita mempraktekkan ilmu ini jadi silahkan teman-teman untuk cek video aku oke deh terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan itu please tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa kontak kami bergabung di group telegram kami linknya aku taruh di kolom deskripsi dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati